Semua amalan kita dalam bulan suci Ramadan ini tidak akan pernah sah jika kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Semua amalan kita dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan syukur Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan nikmat sehat dan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa ini. Mari raih 5 sukses Ramadan dalam pandemi COVID-19. Sukses yang pertama adalah sukses berpuasa selama 30 hari penuh. Wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan yang tidak berhalangan. Jika kita bolong satu hari saja tidak puasa, maka jika dibayar puasa dua tahun berturut-turut pun belum bisa membandingi puasa satu hari di dalam bulan suci Ramadan. Subhanallah, sangat besar pahala puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Sukses yang kedua adalah sukses sholat taraweh dan sholat malam. Sholat taraweh bisa dilaksanakan 11 rokaat atau 23 rokaat yang terpenting adalah istiqomah dalam menjalankannya selama 30 hari. Karena pahala dalam sholat taraweh dan sholat malam itu akan menutup dosa dari sholat wajib yang terkadang kita lewatkan. Sukses yang ketiga, sukses membaca Al-Quran sampai hatam. Minimal satu hari kita bisa membaca satu jus, karena satu huruf saja pahalanya 10 kali lipat dibandingkan selain bulan Ramadan. Bayangkan, jika kita membaca satu jus saja, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Sangat besar pahala dalam membaca Al-Quran. Sukses yang keempat adalah sukses malam Laylatul Qadar. Dalam 10 malam yang terakhir, kita bisa beritikaf meskipun tidak bisa di masjid karena pandemi, maka kita bisa beritikaf di rumah dengan cara berzikir, sholat sunnah, atau membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah sukses zakat fitrah. Semua amalan kita dalam bulan suci Ramadan ini tidak akan pernah sah jika kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Besaran zakat fitrah ialah 1 sholat atau 2,5 kg atau 3,5 liter, yaitu makanan pokok sehari-hari kita. Misalnya kita makan nasi, maka zakatnya pun adalah beras. Zakat fitrah wajib ditunaikan maksimal sebelum sholat idul fitri dilaksanakan. Itulah cara meraih 5 sukses Ramadan dalam pandemi COVID-19. Mari kita sukseskan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kuatkan niat, terus semangat, dan tetap jaga protokol kesehatan agar ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu'l mu'afiq ilaq wa'mi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!